Intro Sebenarnya tidak ya, tapi karena yang menjadi perhatian media masyarakat tentang masalah korupsi Padahal yang saya kerjakan banyak hal, bukan hanya korupsi Ya, masalah pertambangan iya, penggelapan iya, masalah sengketa tanah iya Banyak sekali yang saya tangani sebenarnya Tapi yang menjadi perhatian kan masalah bidang korupsi Itu ternyata yang menjadi fokus pada pandangan masyarakat itu ternyata soal korupsi Karena mungkin dikaitkan dengan apa yang ditangani oleh KPK Dan dulu terus dilibatkan dengan ada persisian KPK Polri Seolah-olah ini kan dimunculkan, wah ini kayaknya Baris Kim sekarang mau unjuk gigi Padahal tidak Ya, ini hanya suatu pertanggung jawaban tugas saya saja Wajiban saya, karena amanah ya, jawabannya saya kan amanah Nah sekarang kan jika saya duduk sebagai Kabar Rekim, kan saya harus menyelesaikan seluruh PR-PR yang ada Yang ada di Baris Krim ini Nah ini salah satu upaya saya dalam menyelesaikan PR ini Makanya saya bekerja setelah keseluruhan Artinya semua kasus itu saya jadikan prioritas Jadi tidak ada yang tidak ada prioritas ya Baik itu kasus penganiayaan, ya kan Kasus-kasus yang sifatnya umum Atau orang dibilang kasus-kasus kecil, ya kan Kalau bagi saya, apapun bobot kasus itu adalah pekerjaan Dan pekerjaan itu harus diselesaikan Nah inilah upaya-upaya saya untuk menyelesaikan pekerjaan saya sampai tuntas Bagi saya, apa yang harus ditakutkan Ya karena tugas itu sudah merupakan suatu kajiban, ya kan Dan selama kita berpijak kepada undang-undang aturan Dan kita tidak ada indikasi yang macam-macam untuk menghadapi kasus Saya kira tidak ada yang harus ditakutkan Yang penting kita harus berani jujur dan adil Bicara bersama fakta, ya kan Nah dikalaan mau ada yang boleh kata mungkin intervensi Atau ada yang mau mengintimidasi Ya kita jelaskan Bahwa ini tugas-tugas kita adalah tugas-tugas penyidikan Pengungkapan satu permasalahan yang harus bisa kita ungkap secara terbuka Dan yang paling penting adalah pekerjaan ini harus jujur, adil, dan terbuka Supaya masyarakat juga tahu ya pekerjaan ini dan ikut mengawasi Ya kan Jadi kalau mungkin ada yang mau intervensi, ya kan Mau ada yang boleh kata melakukan penekanan atau ancaman Kan akan dihadapi dengan masyarakat Saya kira karena masalah bagus Barusan juga saya, tim saya memaparkan kasus-kasus yang saya tangani ke KPK Dalam rangka koordinasi dan pengawasan, ya kan Karena pekerjaan saya kan diawasi oleh KPK Ya Dan saya merespon Dan semua pekerjaan yang berkaitan dengan korupsi Saya laporkan kepada KPK Dan yang tadi, tadi ada satu kasus yang kita paparkan di KPK Ya, jadi yang kita tangani itu bukan berarti terus saya tidak lapor KPK Sudah saya laporkan Nah, itu butuh suatu kerjasama dan saya intens Bukan tidak lapor Karena melapor itu kan saya harus saya sampaikan berkali-kali Saya ingin jujur Ingin mengisi yang benar Nah, ternyata mengisi itu tidak gampang Ya, mengisi itu tidak gampang Karena ada pointer-pointer yang rupanya ada nilainya semua itu Dan itu memang harus dihitung cermat Jangan di kemudian hari menjadi masalah Saya tidak mau Ya Ya, saya bilang begini Buya ini kan seorang tokoh Dan senior ya Beliau pasti paham dan tahu lah Saya paham betul ya Artinya kan saya tidak tahu tiba-tiba Buya menilai saya seperti itu Artinya begini Saya sih dikoreksi senang Karena saya ingin bekerja dengan baik Ya kan Kalau toh saya harus memperbaiki diri Pasti saya akan memperbaiki diri Persoalannya sekarang Saya harus memperbaiki dari mana dikala Tidak ada faktanya Gitu loh Tolong lain-lain kali kalau mengurangi saya Itu ada faktanya ini loh Kesalahan saya, kekurangan saya Sehingga saya bisa memperbaiki berangkat dari situ Gitu loh Kalau sekarang Terus tujuk-ujuk Ya kan Tiba-tiba Minta Ini Ini kabar ini Dicopot karena tidak benar Tidak benarnya di mana Mengkriminalisasi Mengkriminalisasi di mana Merekaya sekasus Merekaya kasusnya di mana Gitu loh Ini yang saya bilang Jadi Bukan berarti saya benci atau saya marah Saya tidak pernah marah Kan saya sampaikan silahkan saja Mengkritisi saya itu Silahkan-silahkan Dan boleh-boleh saja Sah-sah saja Asalkan sesuai dengan fakta Sehingga saya bisa memperbaiki diri Gitu loh Karena kalau tidak Ya kan Seorang tokoh kalau menyampaikan sesuatu Itu pasti didengar Dipercaya oleh Masyarakat banyak Nah tiba-tiba yang disampaikan Umpak masalah Kan kasihan Ya kan Nah saya juga harus melindungi beliau juga kan Dari masalah hukum Kalau beliau nanti menyampaikan salah Ya kan Tiba-tiba menyangkut masalah Pidana Kan jadi masalah juga kan Nah itu yang saya anggap Jadi sehingga-sehingga Kalau ada orang Siapapun Yang meragukan apa yang saya tangani Tanya sama saya Gitu tanya dulu Lihat faktanya Baru sampaikan Tidak ada masalah Bagi saya Oh bisa saja Kan saya dibilang Selalu dalam penegangan hukum Ada pro dan kontra Ya kan Orang yang berhadapan dengan penegangan hukum Pasti tidak suka Ya kan Tapi yang Yang tidak Pasti suka kan gitu Yang pengen tertip pasti suka Ya kan Persoalannya bagaimana sudut pandangnya Cara memandang itu Gitu loh Jadi Gak ada masalah bagi saya Ya kan Ya kan Ya kan Penanganan penyidikan Dan saya berprinsip Tidak harus seorang pelaku Tindak pidana Terus dilakukan penahanan Kan tidak Tidak harus Dan tidak wajib ditahan Dapat ditahan Mudah-mudahan kan gitu Jadi dikala pertimbangannya Ini membahayakan Atau memperlambat Daripada penyidikan Atau menghambat dari penyidikan Atau akan melarikan diri Dan segala macam itu Nah itulah penyidik Yang mengambil kesimpulan Ini harus ditahan Untuk apa Kalau orang respon Dan bisa proaktif Menyampaikan itu Kenapa harus kita tahan Nah iya Artinya Sekarang Pak BWAS Ya kan Itu tidak Kita dilakukan penahanan Ya kan Karena kita anggap Pasti proaktif Ya kan Tapi kalau dikala nanti Kita perlukan tidak proaktif Ya kita pasti mengambil Langkah-langkah hukum kan gitu Itu persoalannya Jadi Tidak ada hubungannya Dengan cepat atau lambat Atau penahanan Dengan tidak penahanan Apalagi dikaitkan biaya Tidak ada masalah Artinya pembiayaan itu Kan dikala Ada kasus-kasus Yang tiba-tiba Itu harus diselesaikan secara cepat Dan memerlukan Tenaga tambahan Memerlukan anggaran tambahan Nah itu baru Karena yang kita terima Itu anggaran rutin Rutin dengan prediksi Yang sudah diprediksi Untuk tahun ini Banyak Tahun ini Diprediksi Kasusnya 50 Tiba-tiba Terjadi 100 Ya kan Nah berarti Anggaranya untuk 50 Tidak mungkin yang 50 Tidak kita Tidak lanjutin Kan begitu Cara berpikiran begitu Bukan kita mengadakan Untuk apa juga Kita minta-minta Kalau memang anggaranya sudah ada Ya kan Tidak 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 Tidak